Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Jalan SN Dimanapun kalian berada Semoga kalian semua sehat selalu Panjang umur dimedahkan rezeki Dijauhkan dari segala marah bahaya dan penyakit Oke, di video kali ini Jalan SN akan bagikan ke kalian semua Cara untuk melakukan tarik tunai di mesin ATM Terhusus untuk teman-teman pemula Karena banyak sekali dari teman-teman pemula Yang masih takut pada saat melakukan transaksi di mesin ATM Khususnya transaksi tarik tunai Oke, langsung saja teman-teman simak video ini Supaya teman-teman tidak ketakutan lagi Pada saat melakukan transaksi tarik tunai di mesin ATM Oke, langkah pertama yang teman-teman perhatikan Layar LCD mesin ATM ini berubah-ubah Seperti ini Ini tandanya mesin ATMnya dalam keadaan normal Teman-teman ya Oke, kemudian tempat masukkan kartunya ini Ada lampu yang berkedip Kalau berkedip seperti ini Itu tandanya mesin ATM ini dalam keadaan normal Teman-teman ya Kita bisa gunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM ini Oke, langsung saja kita masukkan kartu ATMnya ya teman-teman Teman-teman perhatikan chip yang warna kuning ini Untuk posisinya itu depan dan hadap atas ya seperti ini teman-teman Oke, chipnya yang kuning ini Jika di kartu ATM beritama warnanya putih teman-teman ya untuk chipnya ini Tapi itu fungsinya sama teman-teman ya Dan posisinya juga sama Hadap depan dan posisi atas seperti ini teman-teman ya Teman-teman dorong saja Nanti akan terbawa masuk oleh mesin ATMnya Ini bukan tertelan teman-teman ya Tapi di proses Ini teman-teman bisa lihat layarnya Please white ya Oke Setelah itu akan muncul pilihan bahasa Indonesia seperti ini dan bahasa Inggris Teman-teman sesuaikan saja bahasa yang mudah dimengerti Di sini pilih saja ya Teman-teman bisa tekan tombol atau tekan di layarnya Oke Setelah itu di sini teman-teman diminta untuk masukkan pin ATM Teman-teman ya Untuk tahap-tahapannya seperti ini teman-teman ya Supaya pin teman-teman itu aman Teman-teman tutup pin tangan seperti ini Oke Sudah ada gambarnya untuk panduan pengimputan pinnya Dan teman-teman tulis pinnya di sini ya Oke Teman-teman tutup tangan Supaya tidak ada orang yang tahu Dan bentuk pinnya setelah di input Tanda bintang seperti ini bukan bertuliskan angka teman-teman ya Karena ini bersifat pribadi ya Atau privasi Oke Jangan teman-teman kasih untuk pinnya ke siapapun Oke langsung saja teman-teman input Nah setelah pas 6 digit Akan langsung diarahkan ke menu penarikan cepat seperti ini Teman-teman tanpa tekan benar Jika pinnya itu sudah pas 6 digit Teman-teman akan diarahkan ke menu penarikan cepat seperti ini Oke disini ada beberapa pilihan ya untuk penarikannya Ada 300.000, 500.000, 1 juta dan maksimalnya ya tertingginya 2 juta teman-teman Oke teman-teman bisa lihat disini Oke disini ada 1 juta dan 2 juta Jika penarikan yang teman-teman inginkan sudah ada disini Langsung saja teman-teman tekan ya Disini saya contohkan 300.000 Setelah itu teman-teman pilih dari rekening tabungan ya Jika teman-teman melakukan penarikan selain dari bank BRI Teman-teman harus pilih dari rekening tabungan ya Jika teman-teman melakukan penarikan di bank BRI Teman-teman pilih manapun dari rekening giro Ataupun dari rekening tabungan aman ya Bisa-bisa saja Oke kemudian teman-teman perhatikan lampu yang berkedip Nah seperti ini Lampu yang berkedip adalah tempat masukkan kartu ATMnya Otomatis kartu ATM kita akan keluar Kita ambil dan selanjutnya yang berkedip adalah tempat keluar uangnya Teman-teman ya Disini otomatis uang kita keluar Oke teman-teman perhatikan lampu yang berkedip ya Jika yang berkedip itu tempat masukkan kartu ATMnya Otomatis kartu ATM teman-teman akan keluar duluan Jika yang berkedip tempat uangnya keluar Otomatis uang teman-teman lah yang akan keluar terlebih dahulu Dan teman-teman ambil manapun yang duluan keluar ya Semisal kartu ATMnya seperti yang tadi Teman-teman ambil kartu ATMnya Semisal uangnya yang duluan berkedip Otomatis teman-teman ambil uangnya terlebih dahulu Oke selanjutnya disini saya akan bagikan lagi Penarikan yang kedua Yang tidak ada di menu sini tentunya Di menu bagian sini Semisal teman-teman ingin tarik 100 ribu Ya disini tidak ada 100 ribu Atau teman-teman ingin tarik 700 ribu Atau juga 900 ribu Caranya sangat gampang sekali teman-teman Tinggal tekan jumlah lain ya Di bawah 2 juta ini ada keterangan jumlah lain Ini teman-teman tekan saja Oke yang ini Setelah itu teman-teman tulis Berapa uang yang ingin teman-teman tarik Yang disini minimalnya 100 ribu dan maksimalnya 2 juta 500 Teman-teman bisa lihat Nah beda dengan yang tadi Maksimalnya 2 juta dan minimalnya 300 ribu teman-teman ya Disini kita bisa tulis di bagian sini ya Tempat meng-input pinnya Teman-teman langsung saja tulis seperti ini Oke saya contohkan 100 ribu ya Seperti ini teman-teman Nah ini sudah 100 ribu Kemudian jika teman-teman salah tulis Teman-teman tinggal tekan Tombol salah ya Tekan jika salah di bagian sini Oke untuk menghapusnya Seperti ini Akan langsung terhapus seperti ini teman-teman ya Semuanya langsung terhapus Teman-teman tinggal input ulang Kemudian teman-teman juga bisa tekan clear yang warna kuning di tombolnya ini Untuk menghapusnya Sama seperti yang tadi untuk fungsinya teman-teman ya Oke langsung saja saya contohkan lagi ulang Disini saya akan tarik 100 ribu saja Kemudian tekan jika benar teman-teman ya Oke Setelah itu dari rekening tabungan Oke selanjutnya kita perhatikan lampu yang berkedip teman-teman ya Seperti yang tadi Ini Oke Nah Ini yang berkedip tempat keluar uangnya teman-teman ya Otomatis uang kita yang duluan keluar Oke selanjutnya yang berkedip adalah tempat keluar kertas truknya Nah otomatis kertas truknya juga keluar teman-teman ya Oke kemudian kita amankan kartu ATMnya disini dengan menekan tombol tekan jika tidak ini ya Untuk mengeluarkan kartu ATMnya Atau teman-teman bisa tekan tombol cancel yang ada di tombolnya ini Nah otomatis akan berkedip dan kartu ATM kita keluar seperti ini Silahkan teman-teman ambil dengan segera ya jika sudah keluar seperti ini Oke untuk waktunya 30 detik jika kita tidak mengambilnya nanti akan masuk kembali dan kartu ATM kita tertelan ya Kesalahan banyak sekali saya temukan teman-teman pemula tidak mengambil kartu ATMnya Pada saat keluar seperti yang tadi atau pada saat melakukan penarikan itu Banyak yang saya temukan pemula ataupun yang sudah senior ya Saking buru-burunya terkadang hanya mengambil uangnya saja Lupa dengan kartu ATMnya Oke saya ingatkan teman-teman periksa terlebih dahulu semua peralatan transaksi teman-teman Lalu teman-teman meninggalkan galeri ATMnya ya Oke sampai disini saja untuk cara melakukan transaksi tarik tunai Terhusus untuk pemula yang bisa Jalan SN bagikan di video kali ini Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate dari channelnya Jalan SN tentunya Yang berkaitan dengan ATM BRI Oke, see you next time Salam Jalan SN